Intro Mengejutkan Pelik konflik rumah tangga artis Nadia Almira dan Rai Randy Sang Suami Pekan ini seolah berkelok ke babak yang tak terduga Pasalnya sidang gugatan cerai Nadia di pengadilan agama 3 Raksa Tangerak Kemarin mendadak berubah agenda secara tiba-tiba Dari sidang yang seharusnya berisi agenda pembacaan Fonis Putusan Justru ditunda selama 2 minggu Karena Nadia dan Rai dikabarkan sepakat untuk berdamai Sontak saja, tanda tanya pun mencuat Apa yang terjadi dengan Nadia Almira? Sempat kekau menggugat cerai karena tak mau dipoligami Tapi mengapa kini Nadia mendadak berubah haluan ingin berdamai Alias rujuk dengan Rai Randy Tak lagi bisa bertemu dengan bayinya yang baru berusia 10 bulan Karena berada di tangan Randy Benarkan Nadia berada di bawah tekanan Ketika memutuskan damai saat menghadiri sidang yang seharusnya Beragendakan Fonis Putusan berikut ini Gak mau, gak mau, gak mau Please hari ini aja aku gak mau ditanyain Beragendakan Fonis Putusan berhubung Nadia Casey masih belum yakin Akhirnya tadi minta diskor Emang ini rumah tangan mereka yang agak aneh nih Kemarin mati-matian dia pengen cerai Sekarang si Rai gak mau Terakhir si Rai minta cerai dia Sekarang dia malah menyabut Karena antara Rai dengan Nadia Ada untuk sepakat untuk berdamai Maka ditunda dengan batas waktu 2 minggu Kesepakatan berdamai ini antara kedua belah pihak Awalnya dari Rai untuk mengajukan perdamaian Dan pada akhirnya Fia Nadia kelain saya Menyetujuin dan menerima Rai Untuk melakukan kesepakatan berdamai Iya artinya arahnya ke sana Mencabut gugatan Dan mereka hidup lukun kembali bersama Tegak-tegak pun kian mencuat Karena meski bersedia untuk berdamai Tapi Nadia masih meneruskan pelaporan hukumnya Terhadap Rai Randy Karena telah mengambil anak kedua mereka Yang masih berusia 10 bulan Ada apa dengan Nadia Almira? Jika ingin rujuk Mengapa Nadia masih kuku menyeret sang suami Karena hukum? Mungkinkan Nadia berada dalam tekanan Sehingga mau rujuk dengan Rai sang suami Agar bisa bertemu lagi dengan bayinya Udah dilaporkan Polda udah jalan Polres juga udah Laporkannya di dua tempat Kalau ngambil sih aku ya Lelay tala aja Cuman maksudnya aku cuma pengen bisa ketemu aja sih Nggak dilarang-larang itu aja Mungkin ya mes? Si Nadia mengkhawatirkan gitu Apabila sudah dicabut Nanti pihak Rai tidak Melaksanakan apa yang disepakati Si pihak Nadia ingin anaknya dikembalikan Si Nadia sih berharap Seperti itu kayaknya sih Kalau si Rai sungguh-sungguh Tapi sekarang udah mau cerai juga Tadi gak mau cerai juga Meninggalkan cerita pasangan Nadia Almira dan Ray Randy Sejumlah bintang film The Perfect Husband Seperti Maxim Boutier Amanda Rolles hingga Tanta Ginting Hadir menghibur penonton di Surabaya Tak hanya untuk mereka yang datang ke bioskop saja Maxim dan kawan-kawan juga menggelar acara meet and greet Di acara ini seolah tak ada jarak antara penggemar dan para idola Candatawa mereka memecah suasana di tengah panasnya suhu di Surabaya Kita udah ada tiga titik Dan semuanya rame dan semuanya kita sempat nanya Respon dari mereka Responnya semua puas sama filmnya Jadi sejauh ini Surabaya keren banget Dan sangat-sangat suportif untuk film The Perfect Husband ini Tak hanya puas melihat atusias masyarakat Surabaya Dalam acara meet and greet Maxim, Amanda dan Tanta Ginting juga patut berbangga Saat gedung bioskop yang mereka datangi dipenuhi penonton Meski kebanyakan dari para penonton adalah remaja Tapi film ini disebut Tanta Bisa menjadi salah satu alternatif Yang bisa dinikmati orang tua Dengan anak remaja mereka bersama-sama Fokusnya tuh di keinginan lah pokoknya Keinginan dari ayah sama keinginan dari anak perempuannya Itu pokoknya dua-duanya tuh Ini tentang keinginan lah pokoknya film ini Drama antara ayah dan anak perempuannya Yang lengkap banget Yang akan ada drama dan ada harunya dan juga tawanya Karena ada beberapa situasi yang membuat ceritanya jadi lebih lucu Ini bagus banget untuk jadi film yang ditonton sama keluarga Jadi jangan lupa saksikan The Perfect Husband di bioskop-bioskop kesayangan anda Bahkan di bioskop yang kalian gak sayang juga tonton aja gak apa-apa Yang penting nonton dan untuk orang tua Ini waktu yang paling tepat untuk kalian Nonton bareng sama anak-anak teenager kalian Bingung kan mau nonton film apa The Perfect Husband harus nonton bareng Ayah itu khawatir sama pergaulan highlight Berani kamu ya muci menanggaku ya I wanna rock with you Biarkan aku lakukan apa yang aku lakukan Biarkan aku jelain hidupku ini saja Bahagia dengan apa yang ku suka Kamu alih lah kan Saya calon suami kamu Hah? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini Saya Medina, pamit undur diri dari hadapan anda Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot Setiap hari Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat Serta Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV 1 untuk semua Lihat aku Saya Yang sudah berjuang Menunggumu Datang Menjemputmu pulang Ingat selalu Saya Hatiku Kau genggam Aku takkan Pergi Menunggu kamu Berjudi Si